oke, selamat datang kembali di channel pesonah makanan oke, kita disini punya 250 gram tepung tapioca atau aji masukan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, yang tidak suka boleh disip saja oke, mericanya setengah saset saja oke guys, kita diaduk sampai merata kemudian kita siapkan air tub supaya mendidih dan kita masukkan setelah air mendidih dimasukkan sedikit demi sedikit kita aduk supaya tercampur rata selamat menikmati adonan sudah tercampur siap untuk dicetak dibulat-bulat sesuai keinginan saja yang gede, kecil, silakan yang sudah dibulat, dicetak kita pisahkan di wadah yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapkan air lagi untuk siap direbus kira-kira 10 menitan agar tidak lengket kita masukkan minyak sayur selamat menikmati satu sama lain dan tandanya mengapung ke atas kiranya sudah matang guys kita tiriskan sambil ditiriskan kita membuat godokan air kuahnya di sini kita siapkan di sini kita siapkan di ulek dikasih garam sedikit dikasih garam sedikit biar biar proses uleknya mudah sesudah sedikit lembut dikasih garam sedikit lembut dan kita siapkan air dan biar prosesnya sempat dikasih garam sedikit dan biar prosesnya sempat di sini kita pakai dua kompor gas ya guys yang satu siapkan dikasih garam sedikit dan yang satu kita pakai wajan untuk siap tumis bumbunya kita masukkan dulu minyak sayur dan masukkan bawang daunnya kita tumis sampai harum kemudian masukkan bumbu bawang putih yang tadi di ulek sama kemiri ya guys sesudah tumisnya bumbu tumisnya harum kita masukkan ke air kuah ciloknya guys merica bumbu baso kita masukkan merica satu saset dan bumbu basonya kaldu basonya satu saset biar gurih guys rojko kaldu ayam gula putih setengah sendok makan dan garam satu sendok makan untuk kuahnya sudah matang guys oke kita tinggal hidangkan ciloknya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa jumpa Terima kasih.